Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Warga dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari tempat pengepulan barang rongsok. Suara ledakan berasal dari sisa selongsong peluru. Seorang karyawan nekat mencuri sepeda motor milik bosnya. Lagi dan lagi kebakaran lahan di Oganilir tak kunjung usai. Api membakar lahan seluas 10 hektare. Kita ke informasi pertama sebuah ledakan terjadi di lokasi pengepulan barang rongsokan di Dusun Tebat, Sari Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Timur. Diduga ledakan berasal sisa selongsong peluru yang akan dijual warga kepada pemilik rongsokan. Insiden ledakan yang terjadi di tempat pengepulan barang rongsokan di Dusun Tebat, Sari Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Timur ini mengejutkan warga sekitar pada Rabu sore. Polres Ogan, Komering, Ulu Timur bersama TNI pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sebuah tas ransel serta sebuah karung berisikan ratusan selongsong peluru. Polisi menduga selongsong peluru inilah yang menjadi pemicu terjadinya ledakan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kejadian bermula saat dua orang pria datang membawa tas ransel dan sebuah karung bertemu dengan pemilik rongsokan, Sukamto. Namun selama beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras sehingga melukai empat orang warga termasuk pemilik rongsokan dan dua orang warga yang membawa selongsong peluru. Usul selongsong peluru dalam jumlah besar tersebut didapatkan. Kita dari Polres Ogo Timur, kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak, mungkin juga dari usul TNI, untuk mengetahui sebenarnya dari mana selongsong-selongsong ini didapatkan oleh seseorang yang tadi membawa. Jadi saat ini seseorang, dua orang yang membawa selongsong ini sedang dirawat di rumah sakit karena adanya luka akibat ledakan dari selongsong yang dibawa. Bang, apakah pun yang diperjual belikan bang selongsong itu, Pak? Untuk sementara seharusnya juga ada penanganan khusus terkait selongsong dari bekas peluru, tentunya kita akan dalami ini, tentunya kita akan periksa intensif yang membawa selongsong ini. Tentunya dari mana selongsong ini dan bagaimana dia mendapatkan. Selanjutnya ratusan selongsong peluru ini disita polisi ke Polres Ogan Komereng, Ulut Timur. Sementara empat orang korban yang dilarikan ke RSUD Oku Timur, kondisinya berangsur-angsur mulai membaik. Sementara kasus ledakan ini telah ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Ogan Komereng, Ulut Timur. Dedy Irwansiam melaporkan dari Kabupaten Ogan Komereng, Ulut Timur. Praktik penghaplosan BBM ilegal terungkap ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Modus pelaku mencampur BBM asli dengan BBM hasil olahan masyarakat yang kualitasnya lebih rendah. Polisi meringkus Arjo Madjuri, pria berusia 53 tahun saat sedang melakukan penyulingan di sebuah gudang di kawasan Macan Lindungan, Ilir Barat 1, Palembang. Modusnya tersangka membeli BBM hasil olahan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang kualitasnya lebih rendah. Minyak olahan tersebut lalu dicampur BBM asli seperti solar dan pertalai, serta ditambah larutan kimia. BBM oplosan ini lalu dijual ke pengguna alat berat seharga Rp8.000 per liter untuk jenis solar, sedangkan pertalai dijual ke sejumlah pengecar di Kota Palembang seharga Rp10.000 per liter. Pembelian BBM sekayu secara ilegal dari masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Mubah, kemudian dibawa ke Palembang untuk dilakukan penyulingan. Penyulingan menjadi bahan bakar jenis solar dan pertalai. Tentunya ini menjadikan satu fenomena yang sudah sering terjadi di Kota Palembang, karena seiring daripada marahnya penggalian untuk pertalian ilegal minyak yang ada di Kabupaten yang lain, menjadikan potensi untuk terjadi. Dari tangan tersangka, disita sejumlah barang bukti termasuk satu unit mobil pikap, puluhan jerikan berisi BBM olahan jenis solar dan pertalai, dan beberapa peralatan untuk mengoklos. Atas perbuatannya, tersangka terancam enam tahun kurungan penjara dan denda Rp60 miliar karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Tentang Migas tahun 2001. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menangkap komplotan pembobol mesin ATM di Kota Palembang. Komplotan ini sudah membobol mesin ATM sebanyak dua nasabah bank dengan total curian mencapai ratusan juta rupiah. Komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM ditangkap oleh Satuan Reskrim Polresa Bespalembang. Komplotan pembobol ATM ini berjumlah lima orang bernama Ryo Sagito, Yuda Afriansyah, Andika, Wahyu Hidayat, dan Robi Tanara. Kelima pelaku ditangkap di lima lokasi berbeda, namun dua dari tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat diringkus polisi. Dalam aksinya, kelima pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mengawasi korban, mengintip pin ATM korban, hingga mengganjal mesin ATM. Cara pelaku membobol mesin ATM menggunakan potongan gergaji besi atau plastik air mineral. Pelaku telah membobol milik dua nasabah bank dan menguras uang sebanyak ratusan juta rupiah. Ini ketika melihat sasarannya, khususnya perempuan, begitu masuk di ruang ATM, dan ketika korban masuk, memasukkan kartu ATM-nya. Para pelaku ini, dua orang, mencoba ikut masuk pada ruang ATM yang sama dan seolah-olah memberikan perbantuan. Jadi perbantuannya, satu orang menanyakan permasalahan, satu orang mengintip, mengintip nomor ATM milik korban yang notabinya diberikan satu petunjuk agar mencoba lagi untuk melakukan transaksi sesuai dengan lazimnya kita mengambil uang di ATM. Dan ketika tidak terjadi proses pengambilan uang, yang bersangkutan memberikan perbantuan seolah-olah untuk menghubungi petugas bank di mana... Polisi masih membunuh satu pelaku yang diduka menjadi otak dari komplotan ini. Kelima pelaku dicerat ancaman lima tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang nekat membawa kabur sepeda motor milik bos tempatnya bekerja. Sempat menghilang selama dua pekan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap korbannya saat berpapasan di jalan. Maling ditangkap oleh korbannya sendiri. Ya, pria 39 tahun itu baru saja ditangkap korbannya saat bertemu di jalan Basuki Rahmat, Palembang. Pelaku ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik bos tempatnya bekerja. Kejadian bermula saat pelaku menemui korban untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan ingin mencari uang tambahan pada 15 September 2023 lalu. Tanpa curiga, korban pun memberikannya. Namun setelah ditunggu berjam-jam, pelaku tidak kunjung kembali bersama sepeda motor milik korban. Pelaku pun berhasil ditangkap korbannya saat berpapasan di jalan. Kini sang maling Sudirman, warga jalan kembangkan Ilir Timur I, Palembang ini tak dapat berbuat banyak saat digelandang ke sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes, Palembang. Bersambung bos aku nyari seseran, beli rokok, nyari galon. Pas itu? Bawanya lah. Bawanya lagi? Tidak balik, 3 jam lagi. Tidak lewat lagi, Pak. Malah 3 jam dulu. Bawanya lagi motor? Iya. Motor apa? Sari semua. Sari semua. Itu motor tempat begawi? Dia di mana? Depor ban. Tempat kerja di galon. Alasem beli rokok. Nyari seseran, beli rokok, nyari galon. Tidak balik lagi, Pak. Tidak balik lagi. Kelelit. Pelaku mengaku sepeda motor milik korban telah dijualnya kepada seseorang penadah seharga 250 ribu rupiah. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke petugas unit Runmore Polrestabes, Palembang. Deddy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.